Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selam sejahtera untuk kita semua Pada pertemuan ke-6, kita akan membahas mengenai materi IT Entrepreneur Jadi masih kita membahas tentang wirausaha Dimana nanti mungkin secara berlanjut bahwa setelah kita bahas ini Setelah pertemuan ke-7, kemudian kita nanti akan bahas mengenai teknopreneursnya Dalam pembahasan ini, kita akan masuk kepada topik faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha Tentunya dalam menjalankan usaha itu tidak selalu berhasil Juga bahkan ada beberapa contoh-contoh kasus Seorang ataupun saya sendiri yang pernah melakukan atau mengalami Bahwa beberapa kali usaha ini sebetulnya passion kita itu ada dimana sih Dalam melakukan usaha itu Apakah di bidang retail atau perdagangan Atau di bidang jasa atau bidang produksi atau yang lainnya Nah ini juga tidak hanya sekali orang kadang-kadang mencoba Saya itu sebetulnya usaha apa sih yang cocok Nah, beberapa faktor kenapa orang berhasil, kenapa orang gagal Nah ini kita lihat disini Tentunya maka disini akan dibahas Maka ada pandangan wirausaha yang konvensional Kemudian wirausaha yang sosial Yang faktor fisik penunjuan keberhasilan usaha seperti apa Kemudian faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha itu bagaimana Nah itu juga akan dibahas pada topik ini Sehingga diharapkan mahasiswa dapat mengetahui tentang Bagaimana pandangan wirausaha secara konvensional Faktor fisik penunjuan keberhasilan usaha Juga faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha Teman-teman yang saya banggakan Ada satu teori atau satu pendapat Dari Joseph Skometer Bahwa orang yang mendobrak sistem ekonomi Yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru Dengan menciptakan bentuk organisasi baru Atau mengolah bahan baku baru Nah tentunya ini adalah sesuatu yang tidak mudah Kalau membuktikan dari sebuah pendapat si Joseph ini Oleh karena itu kita lihat bahwa Di dalam berwirausaha Itu ada satu ketika yang harus diperhatikan Yang pertama bahwa Seorang wirausahawan dituntut untuk selalu berpikir Dalam mencari peluang usaha Memanfaatkan peluang tersebut Dan menciptakan usaha yang dapat memberikan Bonavit atau benefit ya Bagi dirinya serta pihak yang bersangkutan Jadi seorang usahawan itu memang Selalu dia berpikir Ini apa ya saya Tadi saya katakan bahwa saya Cocoknya bidang apa Ini apa yang kira-kira Di apa namanya itu saya lakukan gitu ya Namun Ya walaupun demikian Dia harus memiliki ketika dalam menjalankan usahanya Nah Apabila seorang wirausaha dapat dikatakan berhasil Apabila jika ia memiliki visi Dan tujuan yang jelas Dalam hal yang tentunya ingin ia capai Bertanggung jawab dan komitmen tentunya Kerja keras Nah disini ada teamwork maupun personal Jadi Walaupun secara dominan bahwa Wira usaha itu adalah Pertempu kepada kemampuan personal Tetapi ketika ada kalanya Dia juga harus melakukan teamwork Ya Nah Teamwork itu menciptakan teamwork yang baik Tidak mudah Karena Harus Ada persamaan persepsi Kemudian persamaan visi Persamaan tujuan dan seterusnya Juga bertindak sebagai leader Dengan mindset yang dewasa Ya Ini adalah tentunya Rambu-rambu ya Apabila kita ingin berhasil dalam melakukan usahanya Nah Biasanya Tujuan dan pandangan wirausaha konvensional itu adalah Menghasilkan uang Kemudian lebih disukai yang menghasilkan banyak uang Kemudian uang menjadi tujuan dasar bagi pemilik bisnis kecil itu sendiri Teman-teman semuanya Tidak dapat dibungkiri bahwa Ketika kita melakukan usaha Maka Ya Kita harus menghasilkan Ya betul menghasilkan uang Walaupun Uang bukan segala-galanya Tetapi Jangan sampai lupa Bahwa kita melakukan Membeli sesuatu itu adalah Dengan uang Nah itu Ya belum ada Jaman sekarang Jaman sekarang itu kayak Jaman dulu adalah Dengan barter ya Jadi Transaksionalnya adalah dengan uang Oleh karena itu Walaupun uang bukan segala-galanya Tetapi Ya Membuat atau melakukan sesuatu itu Ya membeli sesuatu itu adalah dengan uang Nah oleh karena itu Ada perbedaan disini Apabila dari Usaha Wirausaha sosial dan konvensional itu adalah Kalau pengusaha sosial itu adalah Melayani kebutuhan dasar masyarakat Nah biasanya Ini adalah Bergerak di bidang jasa Ya Ya Jasa pendidikan Jasa Layanan bantu Apa Layanan Panti jompo Panti asuhan Itu tujuan utamanya itu adalah Bagaimana dia melakukan pelayanan Ya Itu adalah Biasa seperti itu Ya Tetapi kalau pengusaha yang konvensional Maka tujuan utamanya adalah Bagaimana Dia Itu meraih pasar yang besar Kesenjangan Dan memperoleh keuntungan Jadi ada istilahnya Nirlaba Waralaba dan nirlaba Gitu ya Dalam Kalau nirlaba itu adalah sosial Biasanya Tetapi ujung-ujungnya juga ya Pengusaha sosial juga dia harus Harus sejahtera Gitu ya Walaupun tujuan utamanya adalah bukan Tadi yang dikatakan adalah Uang Dalam proses bertarap minimum Untuk kepentingan masyarakatnya Nah faktor fisiknya adalah ini banyak sekali ya Jadi yang pertama adalah manusianya Keuangannya Ya Jadi harus memiliki Apa namanya Manajemen keuangan yang baik Tata kelola keuangan yang baik Ya Kemudian organisasi Ini juga sangat penting Ya Jadi organisasi itu Apa namanya itu Adalah suatu Pengelolaan Usaha Dimana dia Siapa yang menjadi Boss Ya Siapa yang menjadi Staffnya Gitu ya Jadi Manajemen organisasi itu harus Bagus Kemudian Jangan lupa disini ada faktor perencanaan Jadi plan Jadi kita mau merencanakan Nah biasanya Kalau di dalam Apa Organisasi yang besar Ya Atau organisasi jasa itu Ada yang namanya Program kerja Atau renstra Nah Kalau di dalam Usaha itu Ananya business plan Nah Nanti anda juga harus tahu Bagaimana cara membuat Business plan Ya Artinya Rencana bisnis Kedepan Ini sudah dijelaskan di Pertemuan 3 Kalau tidak salah ya Nah Kemudian Faktor pengelolaan usaha Ini juga perlu Ya Kemudian Faktor marketing Jadi Apapun produknya yang bagus Baik Tapi kalau tidak Di Tidak di Publish Ya Tidak dikeluarkan Dalam bentuk Marketing Ya Kemudian dalam memilih Marketingnya juga Itu adalah Kadang-kadang kita Tidak tepat Dan tidak Disesuaikan dengan Kondisi saat ini Ini adalah akan Kalah jauh Dengan Pesaing-pesaing Yang akan kita Sebagai Kompetitor Gitu ya Jadi ini harus juga Diperhatikan Yang namanya Pemasaran Dan saat ini Pemasaran itu sudah Masuk kepada Bagaimana melakukan Marketing secara Digital Jadi Teknologi Ini adalah Salah satu Cara Untuk Dimanfaatkan Dalam bidang Marketing Begitu juga Administrasi Ya berbasis Teknologi Kemudian faktor Fasilitas Pemerintah Nah ini juga Terkadang kita Ya Contoh misalnya Pasar Pasar itu yang Urusnya adalah Pemerintah Jadi kalau misalnya Kita Apa namanya itu Punya usaha Di pasar Nah kemudian Si pasar itu Apa ya Namanya itu Kena gusuran Ya kita Tidak bisa Apa-apa Oleh karena itu Sekarang Banyak Apa namanya itu Orang-orang yang Membuka usahanya itu Ya Dengan bisnis online Ya kenapa Karena Mungkin belum Tidak kena pajak Ya belum ada Aturan pajak Ya kan Kemudian Apa namanya Tidak harus Tempatnya Bagaimana Dia mungkin harus Hanya Hanya sifatnya Mungkin berpikir Bagaimana nanti Kalau dia Usahanya besar Jadi harus Punya Gudang Atau stok Ya Nah Bagaimana langkah-langkah Untuk menjadi Wirausaha yang sukses Ini Coba kita Renungkan Yang pertama Ada visi Dan tujuannya Jelas Mau kemana nih Tujuannya kita Visinya apa Menjadi Wirausaha Yang bagaimana Kan gitu ya Terus Yang menentukan Visi itu Adalah Harus Smart Ya Smart itu Spesifik Harus khusus Kemudian Miserable Terukur Ya kan Kemudian Archivable Dan timely Ada time bound Artinya ada waktu yang jelas Nah Artinya Bahwa kita juga Membuka usaha itu Harus punya Spesifik Apa bidang usaha kita Misalnya Kita usahanya Fashion Atau pakaian Pakaian itu kan banyak Banyak sekali Ada hijab Ada gamis Ada Kaos Ada Macem-macem Jadi harus lebih Spesifik lagi Jadi Ditulah harus Harus dikatakan Antinya Bahwa Kita harus punya Yang namanya Personal branding Artinya CX Misalnya Kalau kita Oh CX CX ini dia Apa namanya tuh Usahanya ini Udah Kalau mau beli Produk ini adalah Ke CX Itu berarti Dia punya spesifik Ya Kemudian Berikutnya Bersedia untuk Mengambil risiko Uang dan waktu Uang itu adalah Sebagai modal Capitality kita Dan waktu itu adalah Bagaimana mengurusi Si usaha tersebut Kemudian Terencana dan Terorganisir Jadi ada plan Dan ada Organisasinya Organisinya Kerja keras Kerja keras itu adalah Pantang menyerah Ya Apa namanya tuh Pantang menyerah Sesuai dengan tingkatan Kepentingan Ya Kemudian Mengembangkan hubungan yang baik Nah ini yang paling penting itu adalah Relationship Relationship Itu adalah Relationship Yang baik Dengan karyawan Pelanggan Pemasok Dan lainnya Ya ini adalah harus Kita hubungkan Jadi hal yang paling penting itu adalah Kita Kemanapun kita harus Bagaimana caranya Kita itu bisa bersilaturahim Dengan Orang lain Nah mungkin Kalau kita dikaitkan Dengan sebuah hadis Bahwa Silaturahim itu adalah Membuat risiko Ya disini Bahwa kita Silaturahim itu adalah hubungan Yang baik Hubungan yang baik Dengan karyawan Janganlah Kalau misalnya Kita punya karyawan itu Karyawan kita itu Ada cenderung Untuk menghianati Nah Biasanya juga Tergantung Daripada diri kitanya Ya Biasanya Kalau kitanya baik Ya Karyawan juga Tidak akan tega Ya bahwa Wah saya Saya kesian lah Gitu ya Nah Kita juga Perhatikan karyawan Apabila kita menjadi bos ya Artinya Artinya Bukan hanya Pada saat dia kerjanya Bukan hanya Pada saat dia Ditanya Misalnya Kerja apa Bukan Tetapi Sekali-kali Kita juga Harus bertanya Bahwa Bagaimana keluarganya Syukur-syukur Kalau misalnya Bisa makan Atau tidak Nah kan gitu Kalau Tidak bisa makan Berarti Nah ini adalah Salah satu ciri Bahwa kita Tidak bisa Memperlakukan Atau Memperdayakan karyawan Menjadi Sejahtera Terlebih lagi adalah Dengan pelanggan Pelanggan itu adalah Aset Ya nanti kita akan Bicara bahwa Selain dari diri kita Sebagai aset Adalah mitra Atau pelanggan Ya pelanggan itu Adalah aset Aset itu adalah Merupakan sesuatu Kekayaan kita Nah oleh karena itu Service satisfaction Artinya Pelayanan yang Secara menyeluruh Kepada pelanggan Itu juga harus Diperhatikan Ya dan supplier Atau pemasok Lainnya Ya itu juga Menjadi Bidikan kita Di dalam rangka Kerangka membangun Hubungan dengan Yang Ini Artinya ada Tiga dimensi Berarti kan Karyawan Pelanggan Dan pemasok Nah hal-hal Yang membuat Usaha atau bisnis Meraih kesuksesan Ini adalah Peluang pasar Yang baik Memang ada Pasarnya Kita harus bidik Apa sih Pasar kita sekarang Kemudian Competitiveness Artinya Keunggulan Persaingan Kita harus punya Yang namanya Kita harus punya Daya saing Daya saing Dengan Perusahaan lain Daya saing Dengan usaha-usaha Yang lain Kita bisa berbeda Dengan Orang lain Atau usaha lain Jangan lupa Adalah Quality Baik itu Quality barang Maupun jasa Jadi Jadi Jangan sampai Juga Disini Kita Harganya Terjangkau Tapi Tidak Berkualitas Ya Ada kalanya Sebuah perusahaan Dia mempertahankan Harga Demi Quality Ya Karena Di secara teori Adalah Harga berbanding Lurus Dengan Quality Walaupun Nanti Mungkin Ada juga Bahwa Apa namanya Itu Ya itu tadi Kalau tujuannya Adalah Bahwa kita Membohongi Ini Ya gak akan Bisa Bahwa Misalnya Kita tetap Menetapkan Harga Tetapi Barangnya Tidak Kualitas Jadi Adalah Quality Adalah Berbanding Lurus Dengan Sebuah Harga Biasanya Nah Bagaimana Cara Apa namanya Melakukan Inovasi Inovasi Itu Sebetulnya Untuk Melakukan Perubahan Dan Peningkatan Dari orang Dari usaha Yang ada Kemudian Budaya Perusahaan Ya Bagaimana Budaya Kadang-kadang Gini Pelanggan Itu Dia akan Tetap Setia Pelanggan Itu Akan tetap Setia Ketika Lihat Budaya Perusahaannya Menghargai Pelanggan Dan Pegawai Ini Sangat Penting Manajemen Yang Berkualitas Dukungan Modal Yang Kuat Jadi Ini Adalah Contoh Misalnya Menghargai Pelanggan Atau Pegawai Pegawai Itu Sekali-kali Kita Biasanya Kalau Perusahaan Itu Perusahaan Ini Tidak Akan Besar Apabila Tidak Ada Kalian Pegawai Seperti Ini Jadi Yang Membesarkan Sebuah Perusahaan Itu Adalah Bukan Semata-mata Dirinya Tetapi Itu Adalah Pegawainya Dan Kesetiaan Pelanggannya Itu Yang Harus Ditanamkan Kepada Kita Semua Apabila Kita Usaha Kita Ingin Meraih Sukses Jangan Sampai Kalau Misalnya Kita Punya Usaha Untungnya Buat Kita Pegawainya Dicacimaki Tidak Kompeten Tidak Cakaplah Dan Seterusnya Nah Bagaimana Kalau Misalnya Ada Sesuatu Owner Atau Pengusaha Yang Seperti Itu Sedangkan Mengharga Bentuk Reward Kepada Pelanggan Kepada Pegawai Itu Merupakan Sebuah Salah Satu Hal Yang Dapat Menjadi Sukses Nah Disini Kita Lihat Perhatikan Bahwa Apa Sebenarnya Faktor Penyebab Menyebabkan Orang Lain Atau Orang Yang Sedang Usaha Itu Gagal Yang Jelas Tidak Kompeten Dalam Memanajerial Ya Kurang Berpengalaman Kurang Dapat Mengendalikan Keuangan Gagal Dalam Perencanaan Lokasi Yang Kurang Memadai Artinya Mungkin Ya Kenapa Tidak Ini Juga Harus Lihat Analisa Proses Apa Namanya Kelayakan Ketika Kita Mau Membangun Sebuah Usaha Lokasinya Nah Kalau Kita Lihat Di Online Ya Berarti Kan Kita Lihat Ada Misalnya Apakah Kita Mau Di Tokopedia Apakah Kita Mau Di Market Di Facebook Atau Apakah Kita Di Sopi Atau Apakah Kita Mau Di Lazada Dan seterusnya Itulah Lokasi Lokasi Atalasi Kita Yang Memang Bisa D Kurang Pengawasan Peralatan Atau Misalnya Kurang Memanfaatkan Tool Teknologi Informasi Itu Juga Bisa Terjadi Kalau Misalnya Saat Ini Kita Masih Saja Bergulat Di Dalam Alat Tradisional Atau Konvensional Orang Lain Sudah Kemana Memanfaatkan IT Nah Kita Juga Belum Sampai Kesana Itu Siap Siap Bawa Usaha Kita Akan Mundur Tugaga Sikap Yang Kurang Sungguh Sungguh Dalam Berusaha Ya Tadi Katakan Bahwa Pelanggan Itu Adalah Aset Maka Bagaimana Kita Harus Sungguh Melayani Kepada Pelanggan Ketika Ada Pelanggan Komplain Bagaimana Kita Men Sikapi Supaya Mereka Itu Puas Dengan Layanan Kita Ketika Dia Merasa Misalnya Kecewa Dengan Produk Kita Maka Bagaimana Produk Itu Supaya Kita Bisa Diperbaiki Kualitasnya Itu Yang Harus Kita Lakukan Ketidakmampuan Dalam Melakukan Peralihan Atau Transisi Kewirausahaan Industri 4.0 Saat Ini Adalah Bahwa Menuntut Kita Cara Berwirausahanya Itu Adalah Berwirausaha Berbasis Evolusi Revolusi 4.0 Artinya Apa Pemanfaatan IT Pemanfaatan Otomasi Ya Itu Harus Lebih Dominan Ketibang Daripada Cara-cara Secara Konvensional Atau Tradisional Sehingga Kita Punya Banyak Waktu Untuk Melakukan Strategi Strategi Bisnis Kedepan Ya Oke Kemudian Banyak Juga Seseorang Itu Mundur Dari Wirausaha Biasanya Apa Kondisi Ekonomi Pendapatan Yang Tidak Menentu Jadi Dia Belum Memiliki Active Income Artinya Pendapatan Yang Rutin Nah Biasanya Itu Pendapatan Pendapatan Yang Rutin Diambil Pake Usaha Akhirnya Buat Makan Gak Ada Buat Dapur Gak Ada Usaha Ada Tapi Makan Gak Bisa Artinya Pendapatannya Tidak Menentu Itu Juga Bisa Terjadi Hilangnya Modal Investasi Ini Juga Perlu Nah Kemudian Perlu Kerja Keras Dan Waktu Yang Lama Ini Karena Memang Pada Saat Kita Menyatakan Memilih Daripada Sebuah Usaha Ini Wah Ternyata Ini Modalnya Luar Biasa Ternyata Waktunya Cukup Lama Untuk Nyampe Ke Break Event Point Ternyata 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 Evot Evot Terlalu Berat Besar Nah Ini Juga Sudah Mas Sendiri Evot Kerja Terlalu Besar Tenaga Yang Harus Dikeluarkan Nah Kemudian Ada Kualitas Kehidupan Yang Tetap Rendah Meskipun Usahanya Mantap Ini Harus Diperhatikan Oke Berikutnya Kenapa Alasan Utama Kegagalan Dalam Usaha Baru Biasanya Kalau Orang Pertama Kali Nah Nanti Kita Akan Lihat Jangan Sampai Takut Gagal Pengetahuan Pasar Yang Tidak Memadai Kinerja Produk Yang Salah Usaha Marketing Dan Penjualan Yang Tidak Efektif Artinya Bahwa Kita Segmen Dimana Sebetulnya Jangan Sampai Kita Tidak Punya Analisis Bahwa Ini Segment Apa Ini Ke Menengah Atau Misalnya Ke Papan Atas Atau Ke Bawah Jangan Sampai Kita Tidak Punya Suatu Analisis Bahwa Produk Yang Kita Akan Jual Produk Yang Kita Promosikan Itu Kita Tidak Tau Segment Ada Dimana Kompetitor Itu Jelas Jadi Kita Jangan Juga Tidak Harus Bahwa Biar Itu Kompetitor Enggak Justru Kita Mempelajari Di Dalam Sebuah Entrepreneur Itu Adalah Pelajari Kompetitor Apa Dia Produknya Kemudian Keusahaan produk Yang Terlalu Cepat Kadang-kadang Kita Wah Ini Sekarang Contoh Gini Ada Produk Yang Musiman Ini Juga Harus Segera Kalau Misalnya Kita Ini Produknya Tahan Berapa Lama Misalnya Batu Akik Sekarang Sudah Tidak Ada Dulu Batu Akik Wah Sampai Ratusan Juta Ada Sekarang Sudah Tidak Itu Musiman Namanya Jadi Kita Harus Tahu Harus Paham Bahwa Ini Produk Ini Musiman Atau Bagaimana Ketika Produk Ini Wah Ini Musiman Bagaimana Untuk Satu Tahun Dua Tahun Kedepan Nah Kemudian Waktu Memulai Usaha Baru Yang Tidak Tepat Kondisi Saat Ini Contohnya Misalnya Covid Covid Ini Luar Biasa Dampaknya Terhadap Perekonomian Baik Itu Secara Regional Maupun Nasional Maupun Internasional Artinya Ini Memang Sesuatu Waktu Yang Sulit Apabila Kita Memulai Usaha Ini Nah Oleh Karena Itu Biasanya Bahwa Ketepatan Bermula Usaha Itu Adalah Kita Lihat Situasi Ekonomi Yang Ada Di Negara Kita Kita Juga Tidak Ada Salahnya Bahwa Kita Juga Harus Tahu Tentang Perkembangan Perekonomian Seluruh Negara Kita Nah Di Palestine Sedang Perang Boro-boro Mau Usaha Jadi Boro-boro Kita Berpikir Bagaimana Jualan Sembako Tidak Bisa Karena Memang Waktunya Belum Tepat Mikirin Makan Dan Musuh Itu Adalah Tiap Hari Bom Dan Seterusnya Itu Mungkin Yang Ingin Disampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepatuh